Nabi bersabda Allah itu kagum dengan pemuda yang dia tadi itu bagus tidak seperti kekanak-kanaan tidak main-main tidak dia tadi itu membuang waktunya keluyuran kemana-mana karena itu termasuk tujuh orang yang akan dinawungi dengan arashullah dari kiamat diantaranya apa? وَشَابٌ نَشَعَفِي عِبَادَتِ اللَّا pemuda yang dia tadi itu tumbuh dalam taat kepada Allah mulai kecilnya dia taat sampai dia besarnya kalau sudah dia tadi itu dalam pemudanya tadi itu berbuat jahat berbuat lupa berbuat maksiat, akhir umur dia taubat lumrah itu hal yang wajar tapi mulai dia sebelum balik sampai dia balik sampai dia tua tetap wah ini pilihan ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kamu bisa menjadi orang-orang yang hebat kamu bisa menjadi orang-orang yang hebat dan pernah dikatakan begini khairu syababikum man tasyabbaha bisyuyuhikum sebagus-bagus pemuda adalah yang dia tadi itu bersifat seperti orang tua pemuda tapi nasihat pemuda tapi dia tadi itu jadi guru mengajar bagus itu bersifat seperti orang tua bijaksana nah sabar kalau ada orang emosi jangan emosi jangan sabar ini pemuda begini yang bagus biasanya kan emosional maunya sendiri terima kasih